Di suatu hari ada seekor rusa yang menemukan bayi manusia yang dibuang di dalam hutan, kasian banget Kemudian rusa itu membawa bayi itu pulang ke kandangnya Bayi ini diangkat menjadi anaknya dong, lihat saja sampai disusuin Hari demi hari pun berlalu, bayi ini pun mulai tumbuh menjadi anak-anak Lihat saja mereka berdua selalu saja bersama Dia selalu memperhatikan tingkah laku semua hewan yang ada di sana Kadang ia berpikir kenapa ia berbeda dengan hewan-hewan itu Namun demikian dia tetap saja menyayangi ibu rusa ini Sampai kadang-kadang ada binatang yang ingin menyakiti ibu rusa ini Dan dia selalu saja menjadi garda terdepan untuk hidup rusa ini Jika pun hidup dengan damai di hutan itu sampai suatu ketika saat ia pulang ke rumah Tiba-tiba saja dia sudah memiliki adik karena rusa ini ternyata sudah memiliki anak Dia pun sangat bahagia dan sangat menyayangi adiknya itu Nah dari cerita ini apa pelajaran yang bisa kita ambil?